Selamat malam. Selamat malam, malam ini kita akan membahas materi tentang gangguan keseimbangan asam basa. Menurut saya ini materi yang cukup berat ya, sehingga memerlukan konsentrasi baik saya sebagai pengajar maupun Anda sebagai mahasiswa yang menerima materi ini. Saya yakin ini teman-teman sudah menerima materi ini pada saat di semester-semester awal ya, di anatomi dan fisiologi tentang hemostasis tubuh, yaitu tentang asam basa. Namun, menurut saya kita perlu review kembali apa itu asam basa, fisiologi dan patofisiologinya, sehingga dengan kita memahami kembali akan lebih mudah kita mengetahui penata laksanaan yang tepat, terutama pada pasien-pasien dengan kondisi emergensi atau kondisi kritis sekalipun. Memang dasarnya suatu penata laksanaan, kita perlukan pengkajian dan di mana dengan pengkajian itu kita juga harus paham patofisiologi apa yang terjadi pada tubuh manusia tersebut. Ya, outline kita pada malam ini yaitu tentang definisi, fisiologi, patofisiologi, penyepap dan penata laksanaan gangguan dari asam basa. Definisinya, ketidakseimbangan asam basa dan elektrolit, pasien bisa datang dalam penyakit yang akut, komplikasi dari penyakit kritis dan memerlukan tindakan emergensi. Penyebab secara umum, penyakit pinjil akut dan kronis, penurunan volume cairan, RDS, CUPD, dan pasien shock. Keseimbangan asam basa. Nah, tubuh dalam mempertahankan keseimbangan asam basa itu merupakan suatu sistem yang kompleks. Masya Allah, ini kuasa Allah yang luar biasa ya bagaimana sistem-sistem di tubuh kita itu mempertahankan asam basa. Di mana sistem yang untuk mempertahankan dan mengatur asam basa yaitu sel, sel, ginjal, dan paru. Sistem lain yang berfungsi adalah kardiofaskuler, gastrointestinal, dan sistem hepatik. Gangguan pada salah satu sistem akan menyebabkan ketidakseimbangan asam basa, berdampak pada kondisi yang membahayakan pasien. Fisiologi asam basa. Kita kenal ya, ini adalah rumus kimianya H+, plus HCO3 atau bignat. Yang ini dalam hal keseimbangannya akan dilubah menjadi H2O dan CO2. Yang keluar CO2 itu melalui pernafasan dan H2O melalui urin. pH arteri adalah indikator utama asam basa dan direfleksikan dengan konsentrasi ion H+, di dalam darah. pH dipertahankan antara 7,35 sampai dengan 7,45. pH arteri dipengaruhi oleh asam, yaitu zat yang mampu mengeluarkan ion H+, dan basa zat yang dapat menerima ion H+. Jika ion H+, meningkat dalam darah, maka pH akan berkurang. Sehingga pH akan berkurang, berarti dia akan mengalami asih kosis. Jika ion H+, menurun, pH akan meningkat, berarti akan berbeda alkalsis. Untuk mempertahankan konsentrasi H+, yaitu dikontrol oleh sistem buffer dalam ginjal yang mengatur karbon, asam, bignat, dan sistem akan mempertahankan rasio asam dengan bignat, yaitu 20 banding 1. Jadi ada dua yang kompensasi asam basa, yang pertama adalah paru-paru, di mana mengatur keseimbangan basa dengan mengatur PCO2. Perubahan pH, PO2, atau PCO2 memicu stimulasi kemoreseptor yang mampu menyebabkan peningkatan atau penurunan ventilasi paru. Hipo atau hiperventilasi akan terjadi dalam apaya untuk mengembalikan pHK. CO2 diubah menjadi asam karbonat, gas, dan dikeluarkan dari paru-paru. Paru-paru akan berespon dalam beberapa menit setelah terjadinya gaguan asam basa. Yang kedua adalah sistem ginjal, hemostasis asam basa, di mana dia mempertahankan keseimbangan antara mereabsorpsi, yang menarik kembali atau mengekspresikan, mengeluarkan bignat, dan mengeluarkan NH4 di distal tubulus sehingga memfosilitasi pengeluaran H+, ion H+, tadi ya. Ginjal melakukan kompensasi dalam beberapa jam setelah adanya gaguan asam basa dan membutuhkan waktu 3-5 hari untuk bisa melakukan kompensasi penuh. Natrium phosphate atau sodium phosphate, hemoglobin, serum protein juga berfungsi sebagai buffer, di mana dia melepas atau mengikat H+, untuk mempertahankan hemostasis. Begitu juga dengan Hb dan protein di dalam salda merah, dia sama, dia akan mengikat dan membawa CO2. Ini adalah gambaran zat kimia yang ada di dalam plasma tubular sel, di sel-sel tubulus dan tubular lulus. Kita pahami bahwa di sini ada bignat, ada natrium, sehingga si ginjal itu akan melakukan kompensasi apakah H+, di ekskresikan, tadi H+, di ekskresikan dengan bantuan dari natrium. Sehingga menjadi natrium phosphate atau bignatnya harus perlu direabsorpsi kembali untuk mempertahankan asam basa di dalam kebulu darah. Ini adalah sistem di ginjal. Ini adalah nilai normal, pH di arteri 7,35-7,45, PCO2 35-45, HCO3 24-28 ml per liter. Untuk serum kimia, natrium 135-145, valium 3,5-5, klorida 95-15, dan CO2 26-32 ml-ecovalen. Jadi ini ribas. Nah, memang ada perbedaan di sini, PCO2-nya dengan ml Hg dan HCO3 24-28 ml-ecovalen. Dan nanti kita akan kasih lebih informasi bagaimana menyimbangkan kesatuan ini sehingga sama. Nah, gangguan asam basa. Kita pantaukan dia pH ya tadi ya. Jika pH kurang dari 7,35, berarti dia semakin menurun pH-nya. Sehingga gangguan yang terjadi adalah asidosis. Bisa asidosis metabolik, yang karakteristiknya yaitu HCO3-nya menurun, bignatnya menurun. Jika asidosis respiratorik, PCO2-nya yang meningkat. Nah, jika pH di atas 7,45, berarti pH-nya meningkat, maka semakin basa. Maka dinamakan alkalosis. Bisa alkalosis metabolik, yaitu bignatnya meningkat. Alkalosis respiratorik, PCO2-nya menurun. Keseimbangan asam basa itu harus ada rasio yang normal. Sehingga tadi pH-nya normal, yaitu PCO2 dengan HCO3. PCO2 ini harus berbanding dengan HCO3, yaitu 20 berbanding 1. Tadi diingat, PCO2 itu kan nilainya pemakai satuannya mmHg. Untuk sama diubah menjadi nilai ECO2 per liter, maka dikalikan saja dengan 0,03. Misalnya PCO2-nya 40, berarti dikali 0,03, sama dengan 1,2 mmHg. Jadi, harus perbandingannya 20 berbanding 1. Jadi, contohnya yang tadi ya, PCO2-nya kan 35, sedangkan ini adalah 24. Yang normalnya ini adalah 20 berbanding 1. Jadi, kompensasi untuk mempertahankan keseimbangan asam basa. Bila ada gangguan asam basa primer, respiratorik, maka PCO2-nya bisa meningkat atau turun, kompensasi akan terjadi melalui metabolik, yaitu dengan gunyal, perlu waktu beberapa hari. Bila gangguan asam basa primer metabolik, yaitu ditandai dengan karakteristik buktat yang meningkat atau menurut, maka kompensasi melalui respirasi, yaitu dengan ventilasi pagi. Secara umum ini ya, gangguan keseimbangan basa, asam basa, misalkan PCO2-nya atau karena HCO3-nya. Semua akan membuat kemampuan untuk kompensasi. Ini saya akan berusaha pelan-pelan menggambarkan apa yang terjadi pada kasus asidosis maupun alkalosis. Jadi, perubahan HCO3 dalam plasma, ini adalah kasus metabolik. Contohnya adalah pada kasus kasus ketoasidosis diabetikum, yaitu kasus ketoasidosis akibat kasus penyakit diabet. Di sini, H+, yang dilepaskan banyaknya di dalam pembuluh darah, sehingga HCO3 akan menurun. Terjadilah asidosis metabolik. Di sini, rasio PCO2 dan HCO3 akan berubah. lebih banyak asam PCO2-nya dan HCO3 yang menurun. Karena PCO2-nya sebenarnya biasa saja, tapi fitatnya menurun karena H+,-nya yang banyak. Maka terjadilah stimulasi kemoreseptor. Dia akan menurun. Meningkatkan ventilasi dengan hiperventilasi sehingga PCO2 akan menurun. Jadi, rasio PCO2 dan HCO3 kembali menjadi 20,1 dan asam-asam seimbang. Bagaimana kalau di diare? Diare, H+, itu berkurang karena keluar, ya. Baik itu kalau di reses ataupun oleh cairan lambung. Sehingga perbandingan H+, dengan HCO3, HCO3-nya lebih banyak dibandingkan H+. Inilah, big nut, inilah yang banyak sehingga pH-nya akan meningkat. Terjadilah alkalosis metabolik. Berarti, rasio antara asam PCO2-nya dengan HCO3-nya tidak seimbang karena HCO3-nya meningkat. Terjadilah stimulasi kemoreseptor untuk menurunkan ventilasi atau hipoventilasi sehingga terjadi hipoksia dan PCO2 akan meningkat. Jadi, rasio PCO2 dengan HCO3-nya 20 berbanding 1. Maka terjadilah asam basah yang seimbang. Ini adalah mekanisme bagaimana tubuh melakukan kompentasi dalam angka asidosis metabolik atau alkalosis metabolik. bagaimana jika terjadinya permasalahan itu di respirasi. Contohnya pada kasus COPD PCO2-nya meningkat. Terjadilah asidosis respiratorik karena resi PCO2-nya meningkat HCO3-nya biasa saja. Maka perbandingnya lebih 20 di 1. Maka terjadilah metabolik kompensasi protein HB pospat dia akan mengabsorpsi H+. ginjal meningkatkan reabsorpsi HCO-nya tidak lagi sehingga CO3 akan meningkat. Butuh waktu memang beberapa hari 2-5 hari sehingga terjadilah kompensasi rasio PCO2 dan HCO3 yang meningkat. Begitu juga dengan alkalosis respiratorik. Pada kasus-kasus yang hiperventilasi PCO2-nya akan menurun. Alkalosis terjadi respiratorik. Rasio PCO2 dan HCO3 tidak sesuai lagi karena PCO2-nya yang rendah namun HCO3-nya tetap protein HB fosfat akan mengeluarkan H+, dari sel ke dalam ekstra sel. Ginjal akan menurunkan eksesi H+, sehingga HCO3 akan menurun. Itu juga sama butuh beberapa hari. Sehingga rasio PCO2 dan HCO3 akan tetap menjadi 20 berbagi 1. Itu adalah mekanisme. Sekarang satu-satu kita bahas asidosis metabolik. Ini adalah kasus asidemia yang jadi asam dalam darah dengan pH kurang dari 7,35. Di sini terjadi karena peningkatan produksi asam, penurunan eksresi asam, kehilangan nikmat manifestasi pada kasus asidosis berat yaitu pH kurang 7,2 terjadi penurunan kontraktivitas nyatuh, perubahan status mental, mual, muntah, nyiri apoklin, dan bantuan alikmolin. Ini adalah beberapa penyebab dan penata laksanaan untuk asidosis metabolik. Untuk ketua asidosis diambitum, maka akan dilangsung diinfusen ACL dan insulin, ARF, dilakukan dialisis, intoxikasi salisilat, maka penata laksananya diurisis, urin dibikin alkali, dan dilakukan dialisis, starficient ketosis, ketosis yang diakibatkan karena kelaparan atau hipoglikemi, maka penata laksanaan refiningnya diberikan gluposa dan tiamin dan elektrolit. Pada kasus monodiri, misalnya diminum metanol, maka dilakukan infus etanol dan dialisis, atau asidosis alkohol, pemberian glukosa, tiamin dan elektrolit, ada kasus monodiri juga, etilen glycol, akan dilakukan infus etanol, dialisis, asidosis laktat, kondisi shock sepsis, kardiogenik atau hipofolemik akan dilakukan peneraksana sesuai dengan kebenaran. Ada juga terapi bikarbonat untuk asidosis metabolik, memang ini merupakan tindakan metropersional biasanya dilakukan setelah peneraksanaan sesuai penyebab diberikan, superventilasi diberikan, dan kompensasi respirasi. Peneraksanaan dilakukan pada kasus asidosis metabolik dengan yang berat, yaitu pH kurang dari 6,9 hingga 7,1 dengan kadar biknatnya di bawah 8, dan dapat diberikan untuk akut diaki atau chronic kidney disease. Tujuan pemberian untuk mengurangi dampak atau efek lanjut dari asidin pada kardifaskuler, perbaiki hemodinamik, dan memberikan waktu untuk mengatasi penyakit dikitar. Efek pemberian biknat ini bisa saja terjadi overload, prosmolaritas, overshoot, alkalosis metabolik, dan penuruman oksigen dalam HP. Sekarang kita ngebahas alkalosis metabolik. Tadi kalau asidosis metabolik berarti asam dalam plasma darah meningkat. Kalau alkalosis metabolik, kebalikannya di bahasa alkalemia, pH-nya lebih dari 7,4 di sifat kritis, alkalosis meningkatnya kadar HCO3 biknat di dalam darah, sehingga pH-nya meningkat. Alkalosis berat bila pH-nya di atas 7,6. Sehingga itu bisa mempengaruhi perfusi otak dan neokat dan itu akan menyebabkan mengancam dia. Penyebabnya apa sih? Umumnya adalah kehilangan jak asam dan kombinasi dengan kehilangan klorid. Pada pasien yang dirawat, umumnya akibat dari pemberian diuretik, kehilangan asam, amanium klorid, pengisapan NGT yang terus-menerus, fomid hebat, atau muntah yang hebat. Manifestasi klinis alkoholosis, penurunan perfusi otak dan jantung, kontriksi arterial, depresi pernafasan, penurunan oksigen dalam jaringan, dan ketidik simpanan erikulit. Penata laksanaannya, stop. Kalau bisa, hentikan komitnya, muntahnya. Stop pengisapan NGT dan kemurangi pemberian diuretik. Jika memang pemberian diuretik itu harus diberikan, maka yang menjadi shape kalium, jadi kaliumnya nggak dibuang pergi. Penggantian cairan dengan NHL 0,9%, tambahan klorida dalam mengenai NHL atau KCL, ada kasus popolimia, defisiensi klorid, pinjal akan mereabsorpsi natrium atau sodium. Namun, karena kekurangan klorid, sodium yang direabsorpsi akan bentuk sodiumnya diknat, akan menambah para alkalosis. Itu penting pemberian klorida, jal akan mereabsorpsi NHL dan ekresi diknat. Jadi, akan mengurangi diknat, tetiklorin sama pinjal. Selanjutnya adalah asidosis respiratorik. Ini karakteristiknya pasien respirasi, jadi yang terjadi disorder-nya atau gangguannya adalah pada fungsi respirasi. Jadi, karakteristiknya pasien mengalami hipoventilasi alveolis yang menyebabkan hipercapnia, yaitu CO2 lebih dari 45 dan menyebabkan asidosis pada pH arteri kurang dari 7,3 CO2 adalah kita kepangami adalah hasil sisa produksi metabolik yang harus dikontak oleh paru-paru. Gak paru-paru gagam mengeluarkan CO2 sehingga terakumulasi dalam darah dan bersifat asam, namanya asidemia. Hipercapnia menyebabkan ventilasi yang tidak adik kuat, selanjutnya akan menjadi hipoxemia dan menyertai asidosis respiratorik dan menyebabkan hipoventilasi. Penyebabnya adalah penyakit yang mengganggu pertukaran gas seperti penamotorak, hematotorak, asma, COPD, fibrosis, hormonal, dan emboli hormonal. Atau kelemahan otot pernafasan, darah tulang pada servikal 3, 4, 5, golembrose sindrom, paralisis diafragma, multiposklerosis, penurunan respirasi akibat dampak dari narkotik, sedasi, anestesi, edem cerebral atau central sleep up mood. Akibatnya juga obstruksi jalan nafas, gambarnya benda asing atau spasme pada lari. Manifestasi klinisnya, dia akan karena menyebabkan gangguan persarafan, fasodilatasi pemudara, peningkatan aliran darah ke otak, namun penurunan TH pada cairan cerebrospinal. Asidosis respiratorik akut, menyebabkan distres penapasan akut, pasien akan mengalami hipoksinia dan pasien akan mengalami tahitne dan mudah lelah. Asidosis respiratorik kronik dijalani sedikit karena ginjal butuh waktu dalam mengembalikan pH penormal. Penata laksanaannya, penyebabnya dicari dulu. Pemberian oksigen untuk mengurangi hipokseni versus hiperkapnya, stimulasi penapasan, mengembalikan PO2 yang tinggi, meningkatkan ventilasi pada alveolus, usaha ini juga harus bersamaan dengan mengatasi hitab. Misalnya asma, maka diberikan burung kodilator dan steroid, ada overdasis narkotik, diberikan pencahannya yaitu nalaxon. Pindakan intubasi diperlukan karena memang terjadi hiperkapnya progresif, foksenia berat, dan depresi sepusat penapasan, maka itu bisa saja dilakukan pindakan intubasi, nah ini memerlukan penilaian klinis yang baik dan secara komprehensif. Yang terakhir ada alkalosis respiratorik, karakteristiknya dia akan mengalih hipokapnia yaitu PCO2 di bawah 35 mHg dan alkalosis menjadi alkalosis pH di atas 7 mHg. Alkalosis respiratorik timbul akibat pembuangan CO2 melebihi dari normal sehingga terjadi hiperventilasi. Penyebabnya ini, kita paham bahwa penapasan diatur oleh 2 kemoreseptor, kemoreseptor sentral berada di batang otak dan kemoreseptor perifel berada di karotit dan di aorta. kemoreseptor sentral distimulasi oleh penurunan pH cairan cerebroseptinal yang terjadi akibat peningkatan PCO2 atau asilosis metabolik. Kemoreseptor perifel distimulasi oleh hipoksemia. Jika PO2 turun kurang dari 60 ml Hg, maka kemoreseptor perifel akan meningkatkan ventilasi, meningkatnya hipoksemia dan penurunan pHO2. Banyak juga stimulus non-fisiologik yang menyebabkan pasien mengalami hiperventilasi, termasuk kerangsangan dari pusat pernafasan, ventilasi mekanik dan penyakit paru. Hipoksemia seperti asma, COPD, gengak jantung, hipotensi, pneumonia, edem paru, embolveri, dan anemia berat, penyakit kardiopulmonal, hipoksemia independen dari babas ketum, bambuan katup mitral, hipertensi pulmonal. rangsangan langsung pada pusat pernafasan karena cemas yang hebat, diri, gagal hati, gangguan pernafasan, terutama pada kasus stroke dan tumor, kehamilan karena progristeron, asidosis metabolik yang teratasi dengan pignat secara cepat, intoxikasi salisilat, hiperventilasi karena serangan panik, kondisi psikogenik, ventilasi mekanik yang setting dengan hydrate atau tidal volume. Jadi, ini adalah penyebab tergantungnya alkalosis respiratorik. Manifestasinya adalah peningkatan rangsang pada sistem pusat dan perifer, mengganggu fungsi serebral, meningkatkan membran excitability, jadi mudah terangsang membrannya, menurunkan alimner kotak dan jantung terjadi faso konstriksi arterial. Jadi, ketideseimbangan hipokalsemia, hipokalemia atau hipospospatemia. Tentang laksananya, kondisi penyebabnya, ventilasi mekanik dengan setting high minute volume untuk mencapai tidak volume pasien. Ya, itu saja terkait dengan gangguan keseimbangan asam bahasa. Mudah-mudahan mudah dicerna ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.